Kitab Yesaya, Pasal 32 Pemimpin harus baik dan jujur Dengarkanlah apa yang kukatakan. Seorang raja harus memerintah dengan cara membawa kebenaran. Para pemimpin harus membuat keputusan yang jujur bila mereka memimpin umat. Jika hal itu terjadi, raja menjadi tempat berlindung terhadap angin dan hujan. Seperti ada aliran air di tanah yang kering. Seperti bayang-bayang batu besar di tanah yang panas. Kemudian orang melihat dengan sebenarnya apa yang dilihatnya. Mereka dapat mendengar dengan sesungguhnya apa yang didengarnya. Orang yang sekarang bingung akan dapat mengerti. Mereka yang tidak dapat berbicara, sekarang dengan jelas dapat berbicara dengan jelas dan cepat. Orang bodoh tidak akan disebut orang besar. Orang tidak menghormati yang membuat rencana rahasia. Orang bodoh mengatakan hal-hal yang bodoh. Dan dalam pikirannya mereka merencanakan yang jahat untuk dilakukan. Orang bodoh ingin melakukan yang salah. Mereka membicarakan hal-hal yang jahat tentang Tuhan. Mereka tidak membiarkan orang lapar memakan makanannya. Mereka tidak membiarkan orang yang haus minum air. Mereka memakai kejahatan seperti alat dan berencana mencuri dari orang miskin. Mereka berdusta tentang orang miskin dan menjaga agar orang miskin tidak diadili dengan cucur. Pemimpin yang baik merencanakan yang baik untuk dilakukan. Dan hal itu membuatnya menjadi pemimpin atas pemimpin lainnya. Masa sulit akan datang. Beberapa perempuan tenang sekarang. Kamu merasa aman. Namun, kamu harus berdiri dan mendengarkan suaraku. Kamu perempuan merasa aman sekarang. Tetapi setelah setahun, kamu susah. Karena kamu tidak lagi mengumpulkan anggur tahun depan. Tidak ada lagi anggur untuk dikumpulkan. Hai perempuan, kamu tenang sekarang. Tetapi, kamu akan takut. Hai perempuan, kamu merasa tenang sekarang. Tetapi, kamu akan khawatir. Tinggalkanlah pakaianmu yang cantik dan kenakan pakaian duka. Ikatlah pakaian itu pada pinggangmu. Kenakan pakaian dukamu di atas dadamu yang penuh kesedihan. Menangislah karena ladangmu sudah kosong. Kebun anggurmu pernah memberikan anggur, tetapi sekarang sudah kosong. Tangisilah tanah umatku. Menangislah karena hanya duri-duri dan semak berduri tumbuh di sana. Menangislah untuk kota dan semua rumah yang pernah penuh dengan sukacita. Orang akan meninggalkan ibu kota. Istana dan menara ditinggalkan sunyi. Orang tidak akan tinggal di rumah. Mereka tinggal di dalam gua. Keledai dan kambing liar tinggal di kota. Binatang akan pergi ke sana dan makan rumput. Itu akan berlangsung hingga Allah memberikan rohnya dari atas kepada kita. Kemudian padang gurun menjadi tanah pertanian yang kaya dan tanah pertanian menjadi hutan rimbah. Yaitu padang gurun yang ada sekarang akan penuh dengan keputusan yang baik. Dan sekarang tanah pertanian penuh dengan keadilan. Keadilan itu membawa damai dan keamanan selamanya. Umatku akan selamat di rumah dan di ladangnya dengan tenang dan damai. Namun sebelum hal itu terjadi, hutan hancur dan kota harus runtuh. Beberapa di antara kamu tinggal jauh dari kota. Kamu menanam bibit di setiap aliran sungai dan membiarkan ternak dan keledaimu bebas mundar-mandir. Kamu sangat berbahagia.